Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Kita masuk di bab-bab penutup. Bab-bab penutup. Pendek-pendek ini babnya ada tanazu, ada ta'jub, adalah adat, ada waqaf. Empat. Tentang tanazu, kemudian ta'jub, kemudian adat tentang bilangan. Jadi disini sudah ada koedat tentang bilangan dikasih. Terus terakhir al-waqaf, bab berhenti. Jadi cara berhenti, kita diatur, tidak boleh sembarang berhenti, ada caranya berhenti. Kalau antum berhenti, bacanya mau berhenti, ada caranya, ada koedanya. Dengan selesainya bab berhenti, berarti kita akan berhenti. Insya Allah. Jadi ada empat bab. Ada empat bab, pendek-pendek Insya Allah dan mudah dipahami. Bahkan bab-bab ini hanya tanazu saja yang butuh dipikirkan. Hanya tanazu saja. Yang lainnya cuma dibaca. Qolal mu'alib rahmallahu ta'ala babu tanazu fil amal. Bab berselisih dalam beramal. Ini ada juga begitu. Ada berselisih dalam beramal. Berebut. Tanazu itu bertikai, berdebat. Siapa yang beramal. Ini bab. Yang penting untuk memaham hakikatnya. Jadi sebenarnya, sebab terjadi ini tanazu dalam beramal, pada hakikatnya di depan ada dua fi'il. Ada berapa fi'il? Dua fi'il. Atau tiga. Atau empat di depan. Kemudian setelahnya, ada satu isim. Atau dua isim. Atau tiga isim. Atau bahkan empat isim. Yang masalah adalah, semua itu yang di depan, menginginkan ini yang di sini. Mau beramal di sini, jadi berebut. Siapa kita kasih? Contoh, contoh ya. Contoh. Dorop tu. Dorop tu. Wa akroma. Wa akromani. Wa akromani. Zaid. Dorop tu wa akromani. Ada berapa penyakit? Ada berapa penyakit? Dua. Penyakit pertama siapa? Dorop tu. Penyakit kedua? Akromani. Dorop tu butuh apa? Butuh apa? Mapul bi. Butuh mapul bi. Akromani. Akromani ni mapul bi. Berarti dia butuh siapa? Butuh fa'il. Jadi ada dua amil di depan. Sementara di sini ada satu. Mapul. Siapa yang kita kasih ini? Paham? Ini namanya tanazuk fil amal. Bertikai berselisih dalam beramal. Karena ada dua orang, merebutkan satu orang. Paham sapri? Contohnya ada satu ekor ayam. Yang mau makan ada sapri, ada rizki. Aduh, gimana ini? Siapa yang dikasih sapri? Nggak tahu juga. Ini yang kita mau tahu. Paham kan? Kan ini harus kita kasih ini. Siapa yang beramal? Sebenarnya sepakat para ulama. Mana saja yang antum amalkan, boleh saja. Amin ni. Antum mau amalkan yang pertama, berarti baca Zaidan. Antum mau amalkan yang kedua, berarti baca Zaidun. Sepakat itu. Tidak ada silam pendapat. Mereka cuma berselisih. Yang utama siapa? Itu masalah. Nah. Yang utama siapa? Orang Kufa bilang yang pertama. Kenapa? Karena dia yang pertama. Tuh. Paham sapri? Yang pertama itu yang punya hak. Itu orang Kufa. Orang Basro. Tidak. Bukan yang pertama. Tapi yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Yang siapa yang paling dekat ini? Yang kedua. Jadi mereka berselisih. Siapa ini yang punya berhak? Orang Kufa bilang yang pertama. Orang Basro bilang yang kedua. Paham kan? Paham ini? Setelah itu. Karena mereka berselisih. Katanya. Kalau Antum amalkan yang kedua. Kalau Antum amalkan yang kedua. Maka yang pertama. Antum kasih domir. Paham ini? Antum kasih domir yang sama dengan ini. Dengan syarat. Kalau dia butuh ropa. Kan yang dibutuh oleh yang pertama kan bisa ropa, bisa nasob. Sama bisa apa? Jer. Nah. Kan ini penyakit. Bisa saja dia butuh ropa. Bisa saja dia butuh nasob. Bisa saja dia butuh apa? Jer. Kalau dia butuh ropa. Kalau Antum amalkan yang kedua. Pertama butuh ropa. Kita kasih. Kalau butuh nasob. Tidak boleh dikasih. Kalau butuh jer. Tidak boleh dikasih. Jadi hanya dikasih. Kalau dia butuh apa? Ropa. Dipaham ini? Kita kasih domir. Sementara kalau Antum amalkan yang pertama. Itu tadi. Kalau Antum amalkan yang kedua. Kesini. Antum amalkan yang kedua. Maka yang pertama. Kasih domir. Dengan syarat. Kalau domir apa? Kalau dia butuh apa? Jadi kita tanya. Sudah. Saya amalkan yang kedua. Pertama Antum tanya. Kau butuh apa? Kebutuhan dia cuma tiga. Tidak. Tidak banyak dia butuh. Ropa atau nasob atau apa? Jer. Kalau kamu butuh ropa. Saya kasih. Tapi kalau kamu butuh nasob. Tidak boleh saya kasih. Paham Sabri? Sabri? Kan gini Sabri. Atau begini dulu. Terbalik ceritanya. Kita balik. Kan boleh amalkan yang pertama. Boleh amalkan yang kedua. Terserah. Cuman. Manapun yang kita amalkan. Itu harus kita kasih amalan kan. Yang pertama atau yang kedua. Kedua. Mereka bilang. Kalau diamalkan yang pertama. Yaitu. Dorob tu akromani zaidan. Antum baca zaidan. Berarti kalau baca zaidan. Berarti yang beramal siapa? Yang pertama. Maka antum harus kasih yang kedua. Semua yang dia butuhkan. Kalau dia butuh ropa. Kasih ropa. Kalau dia butuh nasob. Kasih nasob. Kalau dia butuh jer. Kasih jer. Sekarang. Akromani butuh apa? Butuh apa? Ropa atau nasob? Ropa. Sekarang. Supaya nampai ya. Sekarang saya tidak bilang zaid. Tapi zaidan. Supaya kelihatan. Saya buat musana. Supaya dominnya sebentar kelihatan. Supaya antum tahu. Mana dia dapat. Sekarang zaidan. Kalau antum amalkan dorob tu. Antum baca apa ini? Antum baca apa ini? Kalau antum amalkan pertama. Zaidaini. Mansub kan? Sebagai mafulun. Yang kedua antum kasih apa? Kalau dia butuh ropa. Kasih. Butuh nasob. Kasih. Butuh jer. Kasih. Sekarang dia lagi butuh apa? Ini akromani. Dia siapa dia butuh? Apa dia butuh? Fail kan? Berarti antum kasih dia fail berupa apa? Domir. Jadi disini kasih domir. Akromani. Wa akromani. Yang mana ini alif kembali ke zaidain. Boleh kan? Boleh. Walaupun dia disini. Tapi kan asalnya dia disini. Kan ini mafulumbinya ini tau. Berarti disini posisinya. Cuma sekarang alifatnya lagi disini. Dibolehkan. Jadi kita kasih dia. Apa yang dia butuh? Kalau butuh ropa. Saya kasih. Butuh nasob. Saya kasih. Yang penting kasih kayak ini. Jadi kalau saya yang pertama yang beramal. Yang kedua kasih apa Sapri? Bukan tergantung. Semua yang dibutuhkan. Yang penting kasih kayak itu. Kok butuh mobil? Kasih. Butuh istri? Kasih. Butuh rumah? Kasih. Pokoknya kalau amal ini yang pertama Sapri. Yang kedua kasih semua yang dia butuhkan. Paham ini? Tapi kalau yang beramal yang kedua. Antum baca ini. Zaidani. Berarti kan fa'il dong. Paham ini? Fa'il dari Akroma. Akroma ini. Zaidani. Kalau Antum mengamalkan yang kedua. Pertama kita kasih apa? Dia hanya berhak mendapatkan apa? Rofa. Kalau nasob sama jer. Mohon maaf tidak dikasih. Paham Sapri? Itu sih masalahnya. Jadi tidak ada perselisian. Tidak ada perselisian. Tidak ada yang mau amalkan yang mana. Cuma kasih siapa? Kasih apa dia? Paham Sapri? Itu masalah. Lihat. Wahakikotu hakikatnya. Jangan hayalkan lagi itu kasih apa. Rumah, mobil, apa semua tadi. Istri. Ahmad. Wahakikotu hakikatnya. Ayatakodama amilan. Ada di depan dua amil. Ada di depan dua amil. Al-akhtar atau lebih dari dua. Wa ta'akur ma'amul. Dan berakhir satu ma'amul. Yang diamili. Fa'akhtar atau lebih. Wa yakunu kullu wahidin minan al-amil. Dan jadilah setiap salah satu dari penyakit-penyakit tadi. Al-Mutaqadim yang di depan. Yatlu budhali kal-Muta'akhir. Menginginkan itu yang di akhir. Semua yang di depan. Mau itu yang di akhir. Paham gak ini? Ini masalah. Semua itu yang di depan. Mau yang mana? Mau itu yang di akhir. Nah Qulih Ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Atuni ubrik alaihi kitro. Kata kitro. Berselisih dalam beramal antara dua fiil. Atuni sama ubrik. Paham ini? Atuni sama apa? Ubrik. Siapa yang beramal pada kitro? Mereka bilang yang pertama karena duluan. Ada juga mereka yang bilang kedua karena dia paling dekat. Amin. Lihat. Kita belum bicarakan siapa yang berutama. Wa dorobani wa dorobtu zaydan. Dorobani butuh apa? Dorobani butuh apa? Fa'il. Wa koromtu. Maqulmih. Allahumma salli. Wa salim. Wa barik. Banyak sekali ini. Tiga. Allahumma salli. Satu. Wa barik. Dua. Wa salim. Tiga. Tiga amil. Butuh kepada ala sayyidina Muhammad. Butuh kepada jirma jururi itu. Gimana ini? Kata beliau. Tidak ada perselisihan. Fijawazi. Dalam bolehnya. I'mali ayyil amil lain. Beramalnya. Dua amil itu mana saja. Amil amil atau amil amil itu. Sikta yang kamu inginkan. Itu antum harus pikirkan dulu itu baik-baik. Tidak ada perselisihan antum amalkan yang mana saja antum mau. Wa innam al-kilaf. Dan tiada lain. Perselisihan adalah. Fil-aula pada yang utama. Jadi yang diperselisihan yang apa? Yang utamanya apa? Fil-aula pada yang utama. Bukan fil-ula. Bukan pada yang al-ula yang pertama. Ini aula yang utama. Beda itu yang pertama sama yang utama. Kalau yang pertama al-ula. Kalau yang utama aula. Yang utama. Fattarul basriyun i'mal al-thani. Maka orang-orang Basra memilih yang kedua. Likurbihi karena dekatnya. Bah? Karena dekatnya. Fattarul kutiyun i'mal al-awwal. Sementara orang-orang Kupa memilih yang pertama. Kenapa? Lisabekihi karena dia duluan. Karena dia duluan. Betul kan? Karena dia siapa? Duluan. Karena yang duluan itulah yang dapat. Itu kata Kupa. Sekarang kita tidak berbicara itu. Terserah. Mau antum Kupa atau Basra. Ini ketentuannya. Ba'in amal tal-awwal. Kalau antum amalkan yang pertama. Maka kamu amalkan yang kedua pada domir. Isim yang diperselisihkan itu padanya. Pokoknya kalau antum amalkan yang pertama. Kasih yang kedua. Semua domirnya. Nasab, roh, pajar. Kasih apa yang dia butuhkan. Fattarul maka kamu katakan. Koma wa koada akwaka. Apa Eropnya akwaka? Apa Eropnya akwaka? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Koma. Koada mana fa'ilnya? Domir itu alif? Itu koada kasih alif. Pahami nih. Marpu. Wa dorobani wa akram tuhu zaidun. Dorobani butuh apa? Dorobani butuh apa? Fa'il. Wa akram tuhu. Butuh mafulun? Mbi. Kalau antum baca zaidun. Berarti ciri kalau antum baca. Kasih siapa? Yang pertama. Maka akram tuhu. Kasih domir. Hu. Hu itu kembali ke zaid. Pahami nih? Antum kasih hu. Wa dorobani wa akram tuhu ma akwak. Lihat. Antum kasih hu ma. Karena akwak. Itu fa'ilnya dorobah. Wa marrobi. Wa marrobi hima akwak. Ini jermat jurur. Marror. Wa marrobi. Wa marortu. Bihima. Butuh apa? Butuh huruf. Butuh jermat. Karena marortu. Butuh jermat setelahnya. Maka antum kasih domir. Berupa jermat. Bihima. Allahumma salli. Wa salim. Alay. Wa barik. Alay. Ala Muhammad. Ketika antum kasih alay. Alai. Alai. Berarti ala Muhammad siapa yang beramal? Siapa yang beramal pada ala Muhammad terakhir? Itu yang paling pertama. Yang antum gak kasih domir. Pahami nih? Yang antum gak kasih domir. Iya. Wa in a'amal tasani. Kalau antum amalkan yang kedua. Maka. Lihat dulu. Fa inih tajal awal ila marfu. At martah. Kalau yang pertama butuh kepada marfu. Antum kasih dia domir. Kalau yang pertama butuh kepada marfu. At martah. Kasih dia domir. Pahami nih yang pertama. Kalau butuh marfu. Kasih. Takul kamu katakan. Sekarang. Akwak. Siapa yang beramal padanya? Ah. Siapa yang beramal padanya? Ko ada. Yang pertama antum kasih apa? Domir. Yaitu ko akwak. Antum kasih apa? Alif kan? Yang menunjukkan akwak. Dua orang. Pahami nih? Antum kasih domir karena dia butuh marfu. Karena dia butuh marfu. Wa inih tajaila mansubin au majururin hadaptah. Kalau dia butuh kepada mansub atau majurur. Kamu hilangkan. Tidak boleh kasih. Tidak boleh antum kasih. Kalau ayat seperti ayat itu. Yang antum amalkan yang kedua. Yang pertama butuh domir mansub atau majurur. Makanya antum tidak kasih dia. Tidak kasih. Wa kau lika dan perkataan kamu ya. Dorobtu wa dorobani akwak. Dorobtu butuh apa? Butuh apa? Apakah kita kasih? Kita kasih? Tidak. Kalau dia butuh mah pulung bi. Soret kebutuhannya. Tidak dikasih. Fahami nih. Tidak dikasih. Terus. Wa marortu wa marrobi akwak. Ini marortu butuh apa? Marortu butuh apa? Marortu butuh apa? Kan jer majurur. Selalu itu kalau marortu pasti ada bi setelanya. Pasti ada apa? Bi. Berarti butuh jer majurur. Kita kasih? Kita kasih? Tidak. Kalau butuh majurur tidak. Jadi ini kan yang orang butuh. Ropak, nasob, jer. Kalau antum amalkan yang kedua. Yang pertama. Kedua boleh dikasih semuanya. Dia butuh ropa? Kasih. Dia butuh nasob? Kasih. Dia butuh jer? Kasih. Tapi kalau antum amalkan yang kedua. Yang pertama butuh apa? Tanya dulu. Kalau butuh ropa? Kalau pertama butuh ropa? Kasih. Kalau butuh nasob? Tidak kasih. Kalau butuh jer? Tidak kasih. Itu jadi bedanya. Ini jadi pembahasan. Jadi tidak ada perselisihan. Terserah. Antum mengamalkan yang mana? Cuman ketika antum amalkan yang pertama. Yang kedua antum kasih apa? Ketika antum amalkan yang kedua. Yang pertama kasih apa? Itu pertanyaannya. Kalau pertama yang beramal. Yang kedua boleh dikasih semuanya. Kalau yang kedua beramal. Yang pertama kasih apa? Itu saja ilmunya. Taham ini. Tidak ada perselisihan. Terserah antum mengamalkan yang mana. Cuman yang mau dikasih apa? Kan dia butuh juga kasihan. Kasihan. Butuh kasihan. Paham ini. Mau dikasih apa? Dipaham ini. Jelaskan. Pertanyaannya. Ini terakhir. Setelah itu kita pindah. Kenapa yang pertama. Kalau Ropah kita kasih. Nasob dan Jer kita tidak kasih. Tahu kantum jawabannya Sapri? Umair? Eh Umair. Apa Zakaria? Umair tahu kantum jawabannya? Jawabannya. Karena Ropah itu kebutuhan pokok. Kalimat tidak sempurna kalau ada marfu. Fiil kalau tidak ada fail bisa. Faham ini? Fiil kalau tidak ada fail bisa sempurna. Tidak bisa. Ini kebutuhan pokok. Sementara Nasob dan Jer ini kebutuhan apa? Bukan kebutuhan pokok. Dia hanya pelengkap. Kan makul umbi pelengkap. Makul mutlak pelengkap. Makul pi pelengkap. Makul liajili pelengkap. Semua masuk pelengkap. Artinya kalau tidak ada. Tidak ada masalah. Ini masalah yang kebutuhan pokok. Makanya dikasih. Karena kebutuhan apa? Ada juga dia di. Kebutuhan pokok sama bukannya. Faham? Ini alasan yang mereka katakan. Sudah? Sudah? Pindah-pindah-pindah. Nah. Pindah segera. Nah ini paling mudah. Bab. Takjub. Ya. Walahu sigotan. Tahu takjub deh. Ketika seorang kagum. Ada hal yang dia ucapkan. Paham ini kan? Ada hal yang dia ucapkan. Walahu sigotan. Dia memiliki dua sigot. Ketika antum takjub terhadap sesuatu. Maka dua lapat ini dipakai. Tapi ini kata para ulama kita. Dalam hal ini maksudnya ulama nahwu. Dan sorob. Ini maksudnya. Yang. Ya si. Yang punya wazan. Ada pun yang tidak punya wazan. Maka sangat banyak. Tergantung daerah. Saya berikan. Kalau orang. Takalar. Takjub terhadap sesuatu. Apa dia bilang? Apa kalimat yang dia ucapkan? Itu yang simahi itu. Kata para ulama. Banyak sekali. Seperti Nabi SAW. Belum. Tidak ada babnya disini. Belum pernah takjub terhadap Abu Hurairah. Yang ketika dia junub. Dia pergi. Menghilang. Ketika dia melihat Rasulullah. Ketika dia datang. Kata Rasulullah. Subhanallah. Nabi takjub terhadap apa yang dilakukan oleh siapa? Abu Hurairah. Ucapannya apa? Subhanallah. Kan begitu Sapri. Kalau orang sana. Kalau takjub apa dia bingung? Kalau dia kagum terhadap sesuatu. Tergantung. Di antaranya. Jangan digantung. Antum melihat sesuatu yang antum kagum. Apa antum bilang? Ulang-ulang. Jangan ragu. Bajik. Bajik. Kalau orang palu. Donggala. Wih. Betul. Ya. Itu yang tidak dibapkan. Faham ini. Kalau orang padang. Apa? Raja bala. Raja bala. Bada. Masya Allah. Iya. Orang Papua. Orang Papua. Mamai. Paceh. Paceh. Apa? Paceh. Kalau antum orang Papua takjub. Mamai. Masya Allah. Itu orang Papua. Paham kan? Kan macam-macam orang takjub. Itu yang tidak dibuat babnya. Di Quran. Dengan lapat. Kayfatak furu nabilah. Pakai kata tanya. Kayfatak furu nabilah. Bagaimana mereka kafir kepada Allah. Paham kan? Iya. Sangat banyak. Cuma ini dua. Yang kiasi. Yang ada wazannya. Yang ada wazannya. Idaha. Jadi bila bilang. Walau sigotan. Dia punya dua sigot. Dua bentuk. Idahumah salah satunya. Ma af al zaydan. Artinya antum tinggal ganti afalnya nanti dengan fiil. Ma akrob zaydan. Ma ahsan zaydan. Ma akbar zaydan. Ma adrob zaydan. Misalnya antum takjub terhadap pukulannya. Ma adrob zaydan. Antum takjub terhadap makannya. Ma kal zaydan. Paham ini? Nah antum takjub terhadap keluarnya. Ma akroja zaydan. Jadi buat kewazan af al. Fiil-fiil itu buat kewazan af al. Itu bentuk pertama. Af al zaydan. Nah contoh. Ma ahsan zaydan. Betapa gagahnya zaydan. Nah. Ma abdallah. Betapa utamanya. Ini dia takjub. Ma alamah. Betapa tahunya dia. Dia takjub dengan ilmunya. Dipahami ini? Wazankan dengan wazan af al. Ma af al. Fama. Irobnya. Fama muptada. Maka ma muptada. Bima'ana shay'un azim. Bermana sesuatu yang agung. Wa af al. Fiil madi. Wa fa'ilu domir mustatir kihi wujuban. Ya udu ilama. Fa'ilnya adalah domir. Yang disembunyikan padanya secara wajib. Kembali ke ma. Paham kan? Wal ismul mansub al-muta'ajab minhu. Sementara isim mansub yang dita'ajubi darinya. Ma'ulun bi. Jadi zaydan itu sebagai ma'ulun bi. Nah ini sekaligus belokasi irobnya ya. Sekali jalan. Dikasih lafatnya. Dan dikasih semua irobnya. Iya. Wal jumlah tuh khobarum ma. Sementara jumlah setelahnya itu sebagai khobarnya siapa? Ma. Karena ma tadi sebagai apa? Mubtada. Jelas ya? Ini irobnya. Terus. Wa sigo tusaniah. Bentuk yang kedua. Kalau orang tajub. Af'il bizaid. Tanpa ma. Af'il bizaid. Tanpa ma. Af'il bizaid. Wa akrim bih. Lihat. Af'il bizaid. Nah contoh. Ahsin bizaid. Wa akrim bih. Terus apa irobnya? Af'il. Labduh labdul amr. Lapadnya berlafad amr. Wa ma'nahu ta'jub. Tapi ingat. Maknanya bukan amr. Perintah. Bukan. Tapi maknanya ta'jub. Ta'jub. Kagum. Walai saf'ih domir. Dan tidak ada padanya domir. Itu bedanya dengan yang af'al. Kalau af'al ada padanya domir. Karena kembali ke ma. Kalau ini kan tidak ada ma. Maka tidak ada padanya domir. Bizaidin fa'iluhu. Sementara bizaidin itu fa'ilnya. Cuma ditambahkan huruf jer. Ditambahkan padanya apa huruf? Jer. Lihat asalnya dulu. Supaya kita tahu. Wa aslu qolika ahsin bizaid. Asal ucapan kamu ahsin bizaid. Ahsana zaidun. Itu sebenarnya asalnya. Asalnya ahsin bizaid adalah apa? Ahsana zaidun. Itu asalnya. Iya. Ahsana zaidun. Aisoro dahhasan. Dahusun. Itu dia memiliki keindahan. Dia menjadi memiliki keindahan. Nah contoh awroko syajar. Pohon itu awroko. Berdaun. Yaitu pohon itu memiliki apa? Daun. Pohon itu memiliki daun. Kemudian diubah bentuknya ke bentuk fil amr. Jadi dari ahsan menjadi ahsin. Karena diubah ke bentuk fil amr. Pako buha maka jelek. Isna dohu ila dohir. Kalau disandarkan kepada dohir. Jelek. Kalau disandarkan kepada isim. Dohir. Iya kan. Namanya fil amr kan pasti failnya berupa apa? Kalau fil amr pasti failnya berupa apa? Domir. Mustathir kan begitu. Atau domir baris. Pokoknya kalau fil amr pasti failnya domir. Berarti ketika antum ubah ini ahsan. Jadi asalnya, tadi asalnya adalah ahsana zaidun. Tadinya begini, zaidun. Tapi ketika antum menjadikan ahsin fil amr. Maka kan enggak mungkin failnya berupa isim dohir. Supaya tetap ada, tambahkan bi. Jadilah bi zaid. Bi zaidin. Kenapa tambah bi? Karena ini tadi. Tadinya punya fil fail dohir. Tapi ketika jadi fil amr. Nggak bisa jadi fil failnya dohir. Paham kan? Inilah dibilang. Bi disini adalah zaidah. Ba disini adalah apa? Tambah. Tambahan. Paham? Makanya penulis bilang tadi. Bi zaidin fail. Bi zaidin apa? Fail. Karena bi nya bah. Hanya tambah. Tambahan dalam kalimat. Fazidatil ba fil fail. Maka ditambah lah ba pada siapa? Ditambah lah ba pada siapa? Fail. Jelas. Selesai. Intinya dia punya dua sigo. Yang paling utama disini adalah. Antum tau wazan ta'jub. Maaf al sama afil. Maaf al sama afil. Setelah itu. Belum tambahkan ikrobnya. Belum tambahkan ikrobnya. Iqrobnya. Alhamdulillah. Berikutnya. Jangan dulu dihitung Fajrin. Tenang, tenang, tenang. Sisa dua. Babul adat. Disini antum harus perhatikan baik-baik. Karena disini belum akan kasih antum. Kau edah. Membaca setelah bilangan. Dan cara menghitung. Ini disini dikasih. Kau edah membaca setelah bilangan. Sekaligus cara menghitung. Kata belah rahmahullah. Babul adat. Bab tentang bilangan. Ilam ketahuilah. Ketahuilah. Anna al-fadul adadi. Ala thalafati aqsam. Lafad bilangan itu. Terbagi tiga. Kalau dipasangkan dengan yang mau dihitung. Yang mau dihitung. Karena kan gini saudara. Ada itu kadang yang dihitung itu mudakar. Kadang juga yang dihitung itu adalah muan. Muan. Muannas. Kan begitu. Sekarang bagaimana cara menghitung laki-laki. Bagaimana cara menghitung perempuan. Bilangannya gimana. Nah sebentar ada koedanya. Sebentar ada koedanya. Cara menghitung laki-laki. Dan cara menghitung apa? Perempuan. Nah ini terbagi tiga itu angka. Angka itu terbagi tiga. Pertama al-awalu yang pertama. Ma yajri al-al-qiyas. Apa yang berjalan di atas kiyas. Di atas kiyas itu saudara. Maksudnya kalau yang dihitung laki-laki. Angkanya juga laki-laki. Kalau yang dihitung perempuan. Angkanya juga harus dikasih tanda. Perempuan. Siapa ini? Yang sesuai dengan kiyas. Yang berjalan di atas kiyas. Belum akan kasih. Al-wahid. Wahual wahidu wal itnan. Yaitu angka satu. Dan angka dua. Ketika untuk menghitung satu dua. Itu selalu sama dengan yang dihitung. Satu laki-laki wahid. Satu perempuan wahidah. Dua laki-laki itnan. Dua perempuan itnatan. Paham maksudnya? Selalu sama. Kemudian juga. Wa makana ala sigoti fa'il. Demikian pula. Seluruh angka. Yang berada di atas wazan. Fa'il. Maksudnya itu angka tiga sampai sepuluh. Antum ubah ke pola fa'il. Paham? Misalnya. Tiga berada. Selasa. Jadi apa? Salid. Arbaah. Robi. Khomsah. Khomis. Lima. Enam. Sadis. Tujuh. Sabi. Kalau diwazankan dengan wazan fa'il. Maka mudakar bersama mudakar. Mu'anas bersama mu'anas. Maksudnya. Kalau tiga laki-laki. Berarti salid. Tiga perempuan. Talitha. Maksudnya? Itu kalau diubah ke isim fa'il. Lihat takulu fi'il mudakar. Antum katakan pada mudakar. Wahidun. Watnan. Watanin. Watalit. Ila asyir. Sampai sepuluh. Wafil mu'anas. Antum katakan pada mu'anas. Kalau hitung laki-laki perempuan. Wahidah. Watnatan. Bintan. Taniyah. Salidah. Ila asyirah. Sampai sepuluh. Sampai sepuluh. Demikian pula. Kalau antum sudah susun bersama sepuluh. Maksudnya sebelas-dua belas. Paham kan? Kan kalau disusun bersama sepuluh. Maksudnya sebelas berapa? Dua belas. Sampai sembilan belas. Dengan syarat berwajan fa'il. Sebelas-dua belas umum. Kemudian tiga sampai sepuluh. Harus berwajan apa? Fa'il. Ya. Agoidihah atau selainnya. Ila anna kata'ati bi'ahad wa'ihda. Hanya saja kalau sudah mulai sebelas. Bukan lagi wahid. Tapi ahad. Kalau laki-laki. Ihda kalau perempuan. Atau hadih. Kalau laki-laki. Wahadiyah kalau apa? Perempuan. Paham kan? Paham kan? Itu saja bedanya. Itu saja bedanya. Fatakulu fil mudhakar. Lihat. Antup katakan kalau menghitung laki-laki. Ahada asyaro. Itna asyaro. Hadiyah asyaro. Tani asyaro. Talit asyaro. Ila tasi asyaro. Sampai sembilanlas. Paham ini? Jadi kalau hitung laki-laki. Jangan kasih tak marbuto. Angkanya. Kalau hitung laki-laki. Jangan kasih tak marbuto apa? Angkanya. Kalau berwazan. Faham ini? Abu Suleiman. Yakin? Ada. Wapil mu'annat. Antup hitung perempuan. Ihda asyaro. Itna ta asyaro. Lihat. Hadiyah ta asyaro. Taniyata asyaro. Salitata asyaro. Ila tasiata asyaro. Sampai sembilanlas. Bicara menghitung. Watakul. Kamu katakan. Kalau itu kan sepuluh. Puluhan. Ini bersama dua puluh. Ahadun. Wa isrun. Watnan. Wa isrun. Wal hadi. Wal isrun. Wathani. Wal isrun. Ila tasi watis'un. Sampai sembilan puluh. Sembilan. Sampai sembilan puluh sembilan. Pokoknya yang penting. Wazan pa'in. Itu perlakukan. Laki-laki bersama laki-laki. Perempuan bersama. Perempuan. Sampai sembilan puluh sembilan. Berarti antup bisa katakan. Dari satu sampai sembilan puluh sembilan. Kalau dia berwazan fa'il. Selalu sama. Kalau dia berwazan fa'il. Selalu apa? Sama. Wa isrun. Terus. Yaitu kalau tadi. Laki-laki. Iya. Demikian boleh berwazan. Wa ida wa isrun. Watnatan wa isrun. Wal hadiatu wal isrun. Watthaniatu wal isrun. Ila tasi'ati watis'un. Sampai ke sembilan puluh sembilan. Tasi'at is'un sembilan puluh sembilan. Sampai ke sembilan puluh sembilan. 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 Selesai. Tahap yang pertama. Watani yang kedua. Yang kedua. Ma yajri ala aksil kias. Apa yang berlaku? Kebalikan daripada kias. Tahu kebalikan daripada kias? Kan kalau sesuai kias ini tadi. Laki-laki angkanya. Laki-laki juga yang dihitung. Perempuan yang dihitung. Perempuan juga angkanya. Kan begitu? Paham? Kalau ini kebalikannya. Apa maksudnya? Kalau yang dihitung laki-laki. Angkanya? Perempuan. Kalau yang dihitung perempuan. Angkanya? Mudakar. Kapan? Ini dia. Penting ditahu. Faiu'annathu ma'al mudhakar. Maka dia dimu'annathkan bersama mudhakar. Wai'udhakar ma'al mu'annas. Dan mudhakar bersama mu'annas. Wahu'addi adalah. As-salah satu. Yang bukan berwajan fa'il. As-salah satu. Tiga. Wat-tis'atu sembilan. Wama bainahuma. Dan apa diantara tiga dan sembilan? Maksudnya berapa itu? Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Ini. Angka ini seluruh lawan. Ketika antum bilang. Rijalin. Antum bilang salah satu atau salah satu? Rijalin. Jangan salit. Salah. Wajan biasa. Rijalin. Antum salah satu atau salah satu? Salah satu. Kalau nisain. Salah satu. Jadi beda. Kalau antum hitung perempuan. Dia malah laki-laki. Kalau antum hitung laki-laki. Malah dia perempuan. Amin. Itu angka tiga sampai sembilan. Yang tidak berwajan fa'il. Angka tiga sampai sembilan. Yang tidak berwajan. Fa'il. Paham lah Odeh? Paham? Yakin? Alhamdulillah. Sawa'un upridats. Sama saja apakah dia disendirikan. Maksudnya tiga sampai sembilan. Nah contoh. Salah satu rijalin. Salah satu niswatin. Lihat itu beda sekali. Bakulit ala sabah ala yalim. Kenapa ini sabah ala yalim? Kan asalnya lainlah. Perempuan. Wa samaniyata ayyamin. Kenapa samaniyata? Karena yaum. Yaum laki-laki atau muan? Muanas atau mudakar? Mudakar atau muanas? Mudakar. Makanya samaniyata pakai tak. Paham ini? Itu Masya Allah. A'uruk kibat ma'al asyara. Atau dia disusun bersama sepuluh. Maksudnya tiga belas sampai sembilan belas. Maksudnya disini disusun bersama sepuluh. Adalah tiga belas sampai sembilan belas. Itu maksudnya. Tiga belas sampai sembilan belas. Nah contoh. Salah sata asyara. Antum hitung laki-laki nih. Berarti. Salah sata asyara. Arba'ata asyara. Ila tis'ata asyara. Rojulan. Sampai sembilan belas. Laki-laki. Wa salah sata asyara. Wa arba'ata asyara. Ila tis'ata asyara. Sampai sembilan belas. Imro'atan perempuan. Jadi selalu angkanya berlawanan. Kalau angka dibawa. Amin. Atau dia disusun bersama dua puluh. Dan apanya setelah dua puluh. Setelah dua puluh berapa Umair? Tiga puluh. Kan setelah dua puluh. Berapa? Tiga puluh. Terus. Empat puluh. Lima puluh. Nampuluh. Tujuh puluh. Lapan puluh. Sembilan puluh. Sampai sembilan puluh sembilan. Begitu Antum hitung. Paham ini? Sampai sembilan. Berarti Antum bisa katakan sebenarnya. Anda perlu dipisah. Sebenarnya Antum bisa katakan. Dari tiga belas. Sampai sembilan puluh sembilan. Itu angka tiga sampai sembilan. Itu selalu berlawanan dengan yang dihitung. Kalau Antum hitung perempuan. Dia pasti laki-laki. Kalau Antum hitung laki-laki. Dia pasti perempuan. Paham ini? Paham ini? Paham atau tidak? Misalnya Abu Sulaiman. Dua puluh tiga Imroatan. Masukkan angkanya. Imroatan. Satuannya dulu baru puluhan. Imroatan. Salahkah? Salah tu? Kenapa dom? Kenapa fatha? Tidak ada amilnya. Dom apa? Salah tu? Wa isrun Imroatan. Kalau rojulan? Salah tu? Wa isrunak? Rojulan. Paham gak ini cara menghitung? Ini berguna sekali. Karena masalahnya sampai dari satu sampai sembilan puluh sembilan. Tinggal nanti seribu sama seratus. Iya. Masya Allah. Terus. Nah contoh. Indi salah tu? Wa isrunak rojulan. Lihat. Salah tu? Wa isrunak rojulan. Ila tis atin wa tis in. Sampai sembilan puluh sembilan. Wa salah tu? Oh pasti perempuan ini. Wa salah tu? Wa isrunak amatan. Amatan artinya budak. Perempuan. Amatan artinya budak. Perempuan. Ila tis in. Wat tis in. Sampai ke sembilan puluh sembilan. Perempuan. Sekarang yang terakhir. Tentang bilangan. Wat salif. Yang ketiga. Malahu halatan. Ini susah ini orang. Yang punya dua keadaan. Punya dua keadaan. Dia kadang sesuai kias. Kadang menyelesai kias. Ini siapa ini? Untung satu saja. Wohol asro. Itu kata sepuluh. Kata sepuluh. Angka sepuluh. Inrukibat. Kalau dia disusul. Bersama belasan. Itu dari sebelas sampai sembilan belas. Maksudnya. Jarot alal kias. Maka dia akan sesuai kias. Itu angka sepuluhnya. Kalau untuk menghitung laki-laki. Dia laki-laki. Kalau untuk menghitung perempuan. Dia perempuan. Artinya dari sebelas sampai sembilan belas. Begitu modelnya. Angka sepuluhnya. Contohnya. Nah. Ada asro. Pasti kalau asro. Rojulan. Watna asro. Watalata asro. Ila tis'at asro. Selalu asro. Kalau laki-laki yang dihitung. Wa in di ehida asro ta. Oh perempuan ini pasti. Eh asro ta. Kan asro ta. Watna ta asro ta. Watalata asro ta. Ila tisa asro ta. Wa in ufridat. Kalau dia berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri. Ini apa ini? Kan kalau dia tersusun. Berarti sebelas sampai sembilan belas. Kalau dia berdiri sendiri. Apa ini? Angka berapa itu berdiri sendiri? Rumah tiga. Sepuluh ini. Kan sendiri. Berarti sepuluh. Sepuluh. Kan kalau sebelas. Berdua. Dua belas. Berdua. Tiga belas. Berdua. Kan begitu. Kalau sendiri. Angka sepuluh maksudnya. Kalau dia angka sepuluh. Maka ala kila fil kias. Jarot. Ala kila fil kias. Maka dia berlaku. Menyelisih kias. Kalau sepuluh laki-laki. Asyarotu. Rijalin. Kalau sepuluh perempuan. Asyaru. Nisain. Amin. Laki-laki perempuan. Perempuan laki-laki. Amin. Angka sepuluhnya. Nah asyaratu rijalin. Wa asyaru niswatin. Beda kan. Kalau perempuan malah laki-laki. Kalau laki-laki malah. Perempuan. Amin. Saudaraku. Umair. Yakin. Jujur dari hati paling dalam. Jujur. Alhamdulillah. Selesai. Masya Allah. Setelahnya gimana. Ujung ini. Besok. Masyantum dah mau. Ya. Sekarang ini selesai. Babul wakaf. Bab berhenti. Artinya kita akan berhenti. Ini bab berhenti. Masih sanggup jih. Masih? Baik. Iyukopu ala'l-munawan. Cara berhenti di atas kata yang bertanwin. Al-marfu wal-majurur. Ketika dia marfu dan majurur. Ini masalah. Misalnya. Antum dapat kata. Ja'a zaydun. Ro'aytu. Zaydan. Maru'aytu. Maru'aytu. Bi. Zaydin. Zaydun. Zaydin. Ini ada cara berhentinya. Zaydan. Ada cara berhentinya. Dah. Bertanwin kan semua ini? Diberhentikan. Al-al-munawan. Di atas kata yang bertanwin. Al-marfu wal-majurur. Ketika dia marfu dan majurur. Dua. Ketika dia marfu dan majurur. Bihat fil harukati watanwin. Gini saudara. Antum begini. Kalau antum berhenti dengan marfu. Hilangkan harukatnya dan tanwinnya. Hilangkan harukatnya dan tanwinnya. Ya artinya jadinya sukun. Coba. Ja'a Zaydun. Berhenti. Maru'aytu bi'zaidin. Maru'aytu bi'zaidin. Selesai. Sukun. Hilang tanwin dan harukat. Artinya. Sukun umair. Paham saudara? Masih sadar jantung? Sadar. Alhamdulillah. Itu caranya. Lihatlah. Ja'a Zayde. Maru'aytu bi'zaidin. Nah. Cara berhenti perlu sekali. Apalagi antum baca Quran. Harus tahu ini cara berhenti. Kalau tidak tahu. Masalah. Jadi kalau ada kata bertanwin. Sukun. Kalau tanwinnya domah sama kasro. Paham ini? Iya. Baik. Wa'alal munawan al-mansub. Dan. Cara berhenti. Di atas yang bertanwin. Tapi mansub. Bi'i bedalit tanwin alifah. Masya Allah. Ini kan gini sebenarnya tulisan saudara. Untuk tuliskan gini kan. Zaydun. Zaidan. Zaidin. Kan semua dengan baris dua. Kenapa ketika mansub. Kita malah tambah alif. Itu mengisyaratkan. Kalau berhenti. Tanwinnya ganti alif. Jadi hapus tanwinnya. Ganti alif. Jalan itu bilang. Ro'ay tu zayda. Kalau mansub. Ro'ay tu zayda. Jangan ro'ay tu zaid. Salah. Itu ketika marfu sama majurun. Ketika mansub. Makanya. Tambah alif di sini. Paham ini. Itu mengisyaratkan. Cara berhenti. Itulah rahasianya sekarang. Kenapa kalau domah. Zaidun kita tidak tambah wong. Zaidin kita tidak tambah ya. Mansub tambah alif. Tidak perlu. Karena ini sukun. Ini sukun. Sementara ini alif. Zayda. Paham ini? Paham ini? Nah. Di Quran banyak itu cara berhenti. Karena banyak ujung ayat. Mansub. Tanwin. Perhatikan cara berhentinya. Ganti tanwinnya dengan alif. Harukatnya tetap. Tanwinnya saja. Iya. Bi ibedalit tanwin alif. Dengan mengganti tanwin menjadi alif. Nah contoh. Ro'ay tu zayda. Ro'ay tu zayda. Paham jadinya? Paham ini? Coba. Aliman. Ro'ay tu zayda. Ro'ay tu zayda. Jadi ganti alif. Mudah sekali kan? Ada koedanya cara berhenti. Tidak sembarang orang berhenti. Hati-hati antum. Iya. Jangan sembarang berhenti. Ini aturan dalam membaca. Setelah antum paham itu. Kedudukan. Sekarang datang saatnya antum. Cara berhenti. Iya. Wakadalika. Demikian pula. Tu bedalu nun idan alifah fil wakof. Ganti nunnya idan dengan alif. Ketika antum berhenti. Coba. Idan berhenti. Idan berhenti. Ida. Jadi jangan pakai nun kalau berhenti. Pakakan alif. Ida. Dipahami ini? Wakadalika nunu taukit khofipah. Maka demikian pula nunu taukit yang ringan. Tahu nun taukit yang ringan? Nun taukit yang sukun. Ganti alif. Nah contoh. La nasfa'a. Padahal itu ada nuni itu. Asalnya la nasfa'an. Tapi karena berhenti. Maka apa jadinya Pak Jerin? Apa jadinya? Nunnya jadi? Nunnya jadi? Alif. Jangan menghayal. Sambil dia elus-elus jenggotnya. Pergi menghayal. Mau enggak ada jenggotnya? Iya. Konsentrasi Pak Jerin. Jadi ini la nasfa'an. Aslinya la nasfa'an. Ada nunnya. Tapi karena berhenti. Maka ditulis dalam Quran alif. La nasfa'a. Itu hati-hati. Ada nun taukitnya. Ada nun taukitnya. Iya. Wayaktub wayukta benakadalik. Dan ditulis juga seperti itu. Ditulis pakai alif. Itu rahasianya. Ditulis pakai alif. Selesai. Berikutnya lagi. Wayokopu alal mangkus. Cara berhenti pada isi mengkus. Tau isi mengkus? Isi mengakhirnya apa? Iya. Misalnya. Antu mau berhenti. Pada kata kodi. Kodi. Kan bisa kodiun. Kodiin. Kodian. Gimana cara berhenti? Kalau enggak pakai al. Gimana cara berhenti kalau dia pakai al? Al kodi. Gimana cara berhentinya? Dikasih tahu aturannya. Kata belum? Wayokopu alal mangkus. Diberhentikan di atas isi mangkus. Al munawan. Yang bertanwin. Itu enggak pakai al berarti. Firopak wal jar. Ketika dia ropak dan jar. Bi hati ya'ihi. Dengan dihilangkan ya'nya. Jadi kalau enggak bilang begini. Saya ganti Zaid. Dengan kodi. Ja'a kodi. Ro'ai marutu bi kodi. Bi kodi. Cara berhentinya gimana? Hapus ya'nya. Jadinya. Ja'a kodi. Marutu bi kodi. Kan hapus ya'nya. Hapus siapanya? Ya'nya. Makanya sering kita bilang. Madin. Madin. Kenapa? Hapus ya' kalau enggak pakai. Al. Kalau enggak pakai. Al. Hapus ya'nya. Iya. Lihat. Marutu ja'akot. Marutu bi kod. Wayijudu ifbatuha. Boleh antum tetapkan. Boleh antum tetapkan. Enggak ada masalah. Iya. Boleh. Terus. Wayu kofufin nasbi. Kalau dia nasob. Misalnya marutu bi kodi. Apa? Ro'ay tu ko. Kodi. Mansob. Gimana cara berhentinya? Wayu kofufin nasbi. Dan berhenti ketika dia nasob. Bi ibedalit tanwin alifah. Sama. Dengan mengganti tanwin menjadi apa? Alif. Tanwinnya ganti dengan apa? Alif. Jadi contohnya. Ro'ay tu ko dia. Jangan menghilangkan ianya. Ro'ay tu ko dia. Ganti saja tanwinnya dengan apa? Apa? Alif. Karena asalnya. Ro'ay tu ko dia. Tapi kalau antum berhenti. Ro'ay tu ko dia. Pahami ini? Ro'ay tu ko dia. Ro'ay tu ko dia. Ro'ay tu ko dia. Kalau dia tidak bertanwin. Itu pakai al berarti. Karena dia tidak bertanwin. Kalau dia pakai al. Ro'ay tu ko dia. Ro'ay tu ko dia. Maka yang paling fasih pada ro'ay tu ko dia. Ro'ay tu ko dia. Maka berhenti di atas ya. Bi ibadil ya. Dengan tetap ya. Berarti kalau antum bilang. Ro'ay tu ko dia. Marutu bil ko dia. Itu asalnya paling fasih. Waya juzuhat buha. Tapi boleh juga antum hilangkan. Boleh juga antum apa? Hilangkan. Tidak ada masalah. Boleh. Wa ingkana mansuban. Kalau dia mansub. Kalau dia mansub. Fabil isbatila goir. Ketika mansub. Maka harus tetap ya. Tidak lain. Makan dengan tetap ya. Tidak ada lain. Dengan tetap ya. Tidak ada lain. Itu kalau mansub. Kalau marfu tadi. Sama majurur. Maka. Yang paling fasih. Ada ya. Tapi boleh dihilangkan apa? Ya. Tapi ketika mansub. Harus ada ya. Harus ada ya. Selesai. Terus. Berikutnya lagi. Wa'idawukifah alamafih tautanih. Kalau berhenti. Di atas apa yang ada padanya. Tautanis. Nah. Tautanis itu saudara. Ada dua. Ada taktanis. Dalam artian. Dia taktanis sakinah yang begini. Paham ini. Ada taktanis. Dalam artian. Dia tamarbuto. Nah ini yang kita mau urus. Cara berhentinya nih. Cara. Berhentinya. Kata beliau. Wa'idawukifah alamafih tautanih. Kalau berhenti. Di atas apa yang padanya ada. Tautanis. Ba'ingkanat sakinah. Kalau dia taknya sukun. Maka lam tugoyer. Tidak diubah. Langsung saja pakai tak. Nah contoh. Komats. Jangan diubah. Jangan diubah. Komats. Kolats. Paham ini. Kalau taknya tak sakinah. Sukun. Jangan diubah. Wa'ingkanat mutaharikah. Kalau dia berharokat. Kalau dia berharokat. Taknya. Maksudnya dalam artian disini. Tak marbuto. Atau. Tak begini. Tak marbuto. Atau tak begini. Tapi punya harokat. Tu atau ti. Misalnya jamah manas. Salim. Paham kan? Iya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ba'ingkanat pijam in. Kalau dia pada jama. Maksudnya jama. Di sini jama apa? Yaitu jama. Muna salim. Nah. Al muslimat. Gimana cara berhentinya ini? Wal afsahu. Al waqfu bittah. Maka yang paling fasinya. Waqafnya pakai ta. Berita itu bilang apa? Misalnya. Ja'atil muslimatu. Berhenti. Ja'atil muslimatu. Berhenti. Paket ta. Muslimat. Wabadum. Yakifu bilha. Tapi sebagian mereka. Dia berhentikan dengan ha. Coba. Ja'atil muslimatu. Berhenti pakai ha. Kasih nampak ha nya tuh. Sudah habis nafas. Bagaimana ini? Kan mungkin makan ayam. Coba ulang-ulang. Ja'atil muslimatu. Ja'atil muslimatu. Masya Allah. Pengaruhnya ayam ya. Masya Allah. Mantap-mantap. Baik. Pakai ha. Terus. Wa'ing kanat fi mufrodin. Kalau dia mufrod. Kalau dia mufrod. Kalau dia mufrod. Balafsoh. Al-wakfu bilha. Ini Masya Allah. Kalau ta'an itu ada pada mufrod. Itu tak amat butuh kalau ada pada mufrod. Maka yang paling fasih. Antum berhentinya pakai ha. Pakai ha. Nah contoh. Roh. Mah. Shajaroh. Amin. Coba. Muslimatun. Ada yang bilang muslimat. Masih pakai ha. Coba muslimatun. Muslimatun. Aisyatu. Zainabu. Zainab. Kan bah bukan tak. Kenapa na' jadi Zainabah. Itu. Hanya ranjau itu. Jangan diteruskan. Kan itu kan Zainab. Iya. Paham ini. Umair. Pusing Umair. Kenapa kasian dikasih begitu sisa sedikit. Itu dia pakai ha. Pakai ha. Wa ba'aduhum yakifu bitta. Tapi sebagian mereka malah wakob dengan tak juga. Berarti coba. Shajarotun. Pakai ha. Pakai ha. Shajarotun. Sayyaratun. Rahmatun. Itu sebagian mereka. Wa koru'a. Wa koda koru'a bihi ba'du sab'a'ah. Telah dibaca dengannya oleh sebagian ahli koru'a yang tuju. Fiqaulih Ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal musinin. Makanya dia tulis pakai ha. Apa rahasianya? Karena sebagian ahli kiro'a. Kalau berhenti. Inna rahmat. Itu dia tulis itu ada faedahnya. Bukan sembarang ditulis. Itu karena ada sebagian ahli kiro'a. Dia kalau berhenti dia pakai tak. Dia tidak pakai ha. Paham itu cara penulisannya. Karena penulisan Quran dilihat dari kiro'a. Dilihat dari apa? Kiro'a. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi wasalam. Wassalam. Asya Allah. Terus. Tidak ada lagi setelahnya. Mau baca lagi setelahnya? Minma roji ilkitab. Tidak ada. Tamat. Kitab. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata kita bisa tamat hari ini. Dengan perjuangan. Dari jam 7 sampai 11.21. Kalau di jam saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat menikmati.